Jika kau dalam keadaan terbesar, gunakan bandul aku Apa kabar, Odin? Tidak baik Tidak baik? Ya Anakku, pedang ini akan selalu menjaga selama kau memutangnya Saya ingin mengembalikan bandul kalung ini Karena saya tahu hanya Kisimu Lodra dan keluarga Simulah yang memiliki bandul seperti ini Ini memang bandul kalung keluarga Simu Terima kasih Raden sudah mengembalikan bandul kalung ini Ya Tapi pertanyaannya sekarang Siapa yang memakai bandul kalung ini? Saya lihat Bandul kalung milik Kisimu Lodra tergantung rapi di leher Iya, iya Raden Tapi lebih baik kita bicara di dalam saja Sementara itu Jaga Landung yang sebelumnya telah berjanji kepada Bobonya Untuk mencari bandul kalungnya yang hilang pun Telah sampai di kediaman seorang pengeracin logam ternama Yang terkenal di wilayah tersebut Ia pun kemudian memaksa orang itu Untuk menyelesaikan pembuatan bandul kepala singanya Sore itu juga Padahal itu sangat tidak mungkin Sebab Paling cepat Butuh waktu tiga hari untuk menyelesaikan pembuatan bandul emas Berkepala singa itu Namun Dasar Jaga Landung Yang tidak mau tahu Ia pun menghajar orang tua itu Hingga ia mau menyanggupi Kalau sore itu juga Bandulnya akan jadi Kini kita kembali lagi ke Simo Lodra Yang pada saat itu Telah berbicara empat mata dengan Angling Kusuma Pertanyaannya sekarang Siapa pemakai bandul kalung ini? Andoraden Joko Landung Anak saya satu-satunya Tapi Mudah-mudahan bukan dia pelakunya Bukan dia pelakunya? Iya Siapapun pemakai bandul kalung ini Dia telah membuat istri saya keguguran Dan sekarang terbaring sekarat di tempat tidur Bagaimana mendengar halilintar di siang bolong Simo Lodra pun terkejut Mendengar penuturan Angling Kusuma itu Sebab ia juga sudah curiga dengan Landung Yang telah kehilangan bandul kepala singanya Serta cakaran manusia di pipi kirinya Ia pun mengatakan di depan Angling Kusuma bahwa Tidak mungkin putranya Adalah pelaku dari penganiayaan itu Simo Lodra pun kemudian menceritakan Cerita dari cakaran Landung putranya Yang mengatakan bahwa Bandul itu hilang di hutan buruan Sehingga bisa saja bandul itu ditemukan oleh seseorang Dan disalahgunakan oleh orang tersebut Istri saya sempat mengujamkan cakaran ke arah pipi si pelaku Luka itu sangat dalam dan pasti berbekas Kalau memang tidak ada bekas luka di pipi Joko Landung Maka bisa dipastikan bukan dia pelakunya Tapi kalau ternyata memang ada Tolong serahkan Joko Landung pada saya Agar saya bisa membawanya ke pengadilan Pagubelah Dimana peristiwa itu terjadi Si Molodra pun sudah benar-benar keteteran Sebab tidak bisa dibohongi Jika dua bukti kuat Angling Kusuma itu Semua ada pada Joko Landung Namun ia masih bisa bernafas lega Sebab putranya itu sedang pergi ke hutan Untuk mencari bandulnya yang hilang Ia pun kemudian mengatakan bahwa Ia akan mempertemukan Joko Landung Dengan Angling Kusuma Apabila nanti Landung sudah pulang Angling Kusuma pun setuju Dan mengatakan bahwa Ia akan berada di penginapan sekitar wilayah itu Selanjutnya Angling Kusuma pun segera bergegas Untuk pergi dari tempat itu Sedangkan si Molodra pun Tampak marah-marah Dan menghancurkan benda-benda yang ada Di sekelilingnya Sepeninggal Angling Kusuma Kalian dengar pembicaraan kami? Iya kakak Apa pendapatmu tentang ini? Kira-kira Landung pelakunya atau bukan? Sepertinya iya Mungkin kakak bisa menilai sendiri Lukanya lebih mirip Seperti orang terkena cakaran Apa yang harus aku lakukan Kalau memang benar Landung pelakunya? Iya harus diserahkan sesuai janji Bicara apa kamu? Dia itu anakku Tapi kalau kau memanjakan dia terus Kau bela terus dia Jangan salahkan aku Kalau suatu saat nanti anak kesayanganmu itu Akan mencelakakanmu Ingat itu Pada saat itu Angling Kusuma pun hendak menuju Salah satu rumah minum Di wilayah kekuasaan Simulodra itu Namun Ia pun melihat seorang wanita Yang lari ketakutan Seperti telah terjadi sesuatu padanya Angling Kusuma pun segera menghentikannya Dan menanyakan Apa yang telah terjadi Sehingga membuatnya lari ketakutan Seperti dikejar hantu Pada awalnya Wanita itu tidak mau mengaku Tentang apa yang telah terjadi Namun Setelah dibaksa Dan ditenangkan oleh Angling Kusuma Maka wanita setengah bayak itu pun Pelahan mulai mau Menjelaskan tentang apa sebenarnya Yang telah menimpa dirinya Sehingga berlari dan menangis ketakutan seperti itu Joko Landung Akan membunuh suami saya Kalau suami saya tidak mampu Membuat bandul kalung kepala singa Juragan muda yang hilang Bandul itu harus selesai Sore ini, Ratin Baik Biar aku yang menangani semuanya Sekarang Nyai pulanglah ke rumah Dan bisikan pada suami Nyai Agar dia tetap bekerja sebisa-bisanya Urusan Joko Landung Serahkan saja padaku Saya akan bantu menangkap Dan kalau perlu membunuh Angling Kusuma Dan Ramaja Gandhi Dan akan saya selamatkan Joko Landung Anak kesayangan Kisanak Dari jerat hukum Pak Gubelah Terima kasih Terima kasih Sang Prabu Ya, di rumahnya yang megah Si Molodra pun ternyata telah menjamu Prabu Baka Dan seluruh pengikutnya Yang berpura-pura Akan membantunya Untuk menyelamatkan Jakal Landung Anaknya Dari kejaran Angling Kusuma Tak lama kemudian Datanglah si Molanca adiknya Yang melaporkan bahwa Landung tidak ada di hutan perburuan Dan ternyata Anak itu telah membohongi mereka Sebab ia malah ke rumah Kiporo Untuk membuat bandul kepala singanya yang hilang Mendengar semua itu Si Molodra pun kemudian meminta Prabu Baka Untuk tetap di tempat itu Dan ia sendiri Akan pergi mengurus Jakal Landung anaknya Yang berada di rumah Kiporo Sore itu Di rumah Kiporo Jakal Landung pun marah-marah Sebab Aki-aki pengrajin emas itu Belum juga menyelesaikan pesanan Bandul emas kepala singanya Lambat Kau ingin Bobo memarahiku Cukup Jangan paksa Kiporo melakukan pekerjaan Yang tidak mungkin ia selesaikan sesuai permintaanmu Raden Kukira kau sudah tidak mengenalku lagi Joko Landung Oh tidak Tentu saja tidak Apa kabar Raden Tidak baik Tidak baik Ya Tidak baik Dan karena itulah aku datang kesini Aku kasihan pada Kiporo yang tidak mungkin menyelesaikan pekerjaannya Sampai sejauh ini Si Landung pun belum menyadari Apa maksud kedatangan Angling Kusuma ke tempat itu Ia pun masih mengira bahwa Perwaris Tata Malwapati itu Hanya melakukan kunjungan biasa saja Dan ia pun tidak menyangka Jika kini Nyawanya pun sudah dekat Angling Kusuma pun kemudian memanggil Dan menyuruh Kiporo Yang sedang ketakutan itu Untuk menghentikan pekerjaannya Yang tidak mungkin bisa diselesaikan Disana juga sudah ada istri Kiporo yang sudah menunggu Kenapa? Dia harus menyelesaikan pekerjaannya dulu Raden Percuma Untuk apa diselesaikan? Kalau yang asli sudah aku kembalikan kepada si Molodra Bopomo Apa? Lalu, lalu apa artinya semua ini Raden? Yang kalian amiaya Adalah istriku Istri Raden? Iya Istriku Itu Luka gores di pipimu Membuktikan kalau Roro pujiwati istriku Benar-benar mencakap pipimu untuk memilah diri Ya Akhirnya terjadilah pertarungan diantara mereka Angling Kusuma pun selalu mengawasi Landung Supaya tidak lari dari tempat itu Dengan tenang Ia pun segera menghadapi serangan ganas teman-teman Raden Landung Yang ternyata Juga memiliki sedikit kepandean Satu persatu Mereka pun mulai berjatuhan Jaga Landung yang akan lari pun Kembali dicegahnya Dengan hantaman bangku kayu Yang ada di tempat itu Sedangkan Kiporo dan istrinya Kian ketakutan Melihat semua kejadian tersebut Apa ini Apa yang akan Raden lakukan Akan kubawa kamu ke Paku Belah Pengadilan Paku Belah lah Yang akan memutuskan hukuman pacungmu Tidak Itu Landung Jaga Landung Yang kini sedang diikat oleh Angling Kusuma pun Justru tertawa-tawa Karena ia merasa menang Setelah ada poponya datang bersama dengan para pasukannya Ia pun yakin Jika ia akan bisa bebas dan selamat Jika si Molodra poponya bertindak Sementara itu Di luar rumah Kiporo Si Molodra pun menanyai ketiga teman Landung Yang telah babak belur Tentang mereka Yang batal untuk pergi ke tempat perburuan Mereka pun akhirnya mengakui Kalau Landung ke rumah Kiporo Untuk membuat replika Bandung Kepala Singanya Dan akhirnya Mereka juga mengakui Kalau luka di pipi kiri Landung Adalah akibat dari cakaran wanita Yang mereka aniaya Alias istri Angling Kusuma Setelah mengakui semuanya Gisi Molodra pun langsung menghajar Ketika teman cakaran Landung itu Mereka pasti mengaku Kamu tidak akan bisa menutupi kesalahan besar Yang telah kamu buat Joko Landung Raden Angling Kusuma Ayo keluar Mari kita bicara baik-baik Raden Apapun yang akan kita bicarakan Joko Landung harus tetap ikut bersamaku Ke pagu belah Kiporo Dia harus diadili Hanya hukum pagu belah yang bisa menyelesaikan semua ini Dan kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini Tidak akan Landung Bobo Tolong tahan Jangan biarkan mereka melepaskan panah mereka Bobo Suruh mereka mundur Dan biarkan saya dengan tenang membawa Landung ke pagu belah Terpaksa Senjata yang akan bicara Si Molodra pun merasa sudah terlanjur basah Dan ia mau tidak mau Harus menyelamatkan jaga Landung di saat itu juga Ia pun kemudian memerintahkan para anak buahnya Untuk menyerang Angling Kusuma Landung yang dijadikan sebagai tameng hidup pun Hanya bisa berteriak-teriak ketakutan Angling Kusuma pun langsung mencabut pedangnya Untuk melindungi diri Dan menjaga Landung Supaya tidak terlepas dari jengkauannya Satu persatu Para pengeroyok itu pun tumbang Setelah terkena sabutan pedang pusaka Milik putra Prabu Angling Dharma itu Si Molodra dan Lancak pun belum berbuat apa-apa Sebab mereka masih kesulitan Untuk mencari celah Guna merebut Landung Setelah semua pasukannya telah tewas Gisimo pun kembali memerintahkan Sisa-sisa pasukannya yang lain Untuk menyerang Angling Kusuma Dengan pedang mereka masing-masing Sedangkan teman-teman Landung Yang sedari tadi hanya menonton Secara sembunyi-sembunyi pun Kemudian malah mengambil panah Sebab mereka merasa akan lebih mudah Membokong Angling Kusuma dengan panah Hukuman gantung sebenarnya lebih baik daripada ini Tapi kelihatannya inilah yang terjadi Anak kesayanganmu mati oleh kebodohan teman-temannya sendiri Angling Kusuma Angling Kusuma yang hendak pergi pun Langsung diadang oleh si Molodra Sebab ia tidak ingin putra mahkota Malwapati itu selamat Dan kembali ke Pagublah Di hari itu juga Si Molodra pun bertekad Untuk membunuh Angling Kusuma dengan tangannya sendiri Dalam gebrakan pertama Ia pun langsung mencekik leher Angling Kusuma Dan mendorongnya Yang kemudian Dengan pukulan bertenagat dalam tinggi Kishima pun mendobrak dada putra Prabu Angling Derma itu Hingga membuatnya terluka dalam Anakku Pedangnya akan selalu menjaga Selama kau memutangnya Jika kau dalam keadaan terbesar Gunakan baju agungmu Ya Akhirnya Lancak dan si Molodra pun tewas Secara mengenaskan Setelah Angling Kusuma menggunakan Bandul agung pemberian ayahandanya Untuk melindungi diri Sementara itu di rumah milik si Molodra Kishima Sabak pun mengatakan pada Prabu Baka Bahwa mereka seharusnya menyusul si Molodra Ke rumah Kiporo Sebab ia merasakan sesuatu yang tidak enak Telah terjadi di sana Namun Prabu Baka dengan senyum liciknya pun mengatakan bahwa Tidak perlu mereka menyusul ke sana Karena yang dihadapi hanyalah tinggal Angling Kusuma saja Sehingga ia pun yakin Jika si Molodra pasti bisa mengatasinya Juragan terbunuh Apa? Juragan terbunuh? Ya Den Lanung juga terbunuh Gila Gila Semua ini gara-gara kamu Kamu dan semua pengikutmu Kalian sengaja mengulur-ulur waktu Kamu semua yang membuat mereka mati Iya Dan kalau iya kamu mau apa? Di saat seperti itu Prabu Baka pun mengatakan tujuan sesungguhnya Ia dan para pengikutnya berada di tempat tersebut Yaitu Untuk menguasai seluruh harta benda Dan tempat minum si Molodra Ki Simo Sabak pun akhirnya tidak dapat menahan amarahnya lagi Sehingga ia pun langsung menyerang Prabu Baka Namun Segawan Lanang pun menghalanginya Dan terjadilah pertarungan diantara mereka Yang pada akhirnya Simo Sabak pun harus mati mengenaskan Setelah dibokong oleh Prabu Baka Ya Semua keluarga Simo pun akhirnya telah tewas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton